Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillah walhamdulillah Assalatu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini kita akan belajar Doa sholat fardhu Atau Doa setelah sholat fardhu Part 1 Ada di buku Risalah Amaliyah Di sini Ada di halaman 94 Video ini adalah merupakan permintaan Daripada saudaraku yang ada di komentar Dan saya berdoa mudah-mudahan Bisa membantu tentunya amin Ya Rabbal Alamin Isi doa setelah sholat fardhu Itu memang sebaiknya setelah pembuka doa Isi yang pertama kali doanya Adalah mohon ampun Kepada Allah atas semua dosa Dari diri kita Dan dari diri orang tua Lalu isi yang lain-lain Silahkan diisi dengan doa-doa yang lain Lalu setelah itu Sebelum penutup doa Sebelum ditutup doanya Maka sebaiknya juga Ada ayat Al-Quran Dan biasanya ayat Al-Quran itu Rabbana Atina Bisa Atau kadang Rabbana Taqabbal Minna Itu ya Lalu setelah itu Baru ditutup Dengan penutup doa Dan sedikit lagi Kalau kita lihat lagi doa ini Ini sudah berbentuk jama' Bentuk jama' itu Bisa dibaca oleh seorang imam Atau dibaca untuk memimpin suatu jama' Atau memimpin orang banyak Cirinya apa? Cirinya itu Kalau doa itu ada na' Begini Ada na' Seperti ini Ada na' Begini Na' Begini Na' Banyak ya Na' Na' Jadi na' ini artinya adalah kami Doa jama' seperti ini Yang ada na' Na' Nanya seperti ini Kita baca saat kita sendirian Itu pun tidak masalah Bagus Dulu guru saya Zaman dulu ya Guru saya berpesan Doa lah Pakai yang jama' saja Walaupun sholat sendirian Kenapa? Karena di samping-samping kita Bisa jadi ada yang mengaminkan Yaitu malaikat Jadi bisa saja Malaikat-malaikat ini Mengaminkan doa kita Bisa jadi juga Di belakang kita Ada jin yang Mengaminkannya Ini bukan menakut-nakuti ya Jadi sekali lagi Bagus Doa yang jama' Seperti ini Dibaca oleh orang sendirian Nah kita mulai ya Kita awali dengan Pembuka doa A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahum maghfir lana zhunubana wa liwalidina wa lima shaykhina wa liman ahabba wa ahsana ilayna wa liman awsana bid du'a Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha Wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhira Allahumma rzuqna rizqan jadidah Allahumma rizqan jadidah wa malan kathira wa khairan kariiba wa sharran baidah wa waladan salihah wa amalan makboola wa tijara tan lantabur Ya arhamarrahimin Rabbana hablana min azwajina wa dhuryatina qurata aayunin Wa ajjalna lilmuttaqina imama Allahumma inna nas'alukal huda wa tukawal afafawal ghina Allahumma inna nas'alukal huda wa tukawal afafawal ghina Rabbana adina Rabbana adina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala ala al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Sekarang kita cari tahu artinya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ufirlana zunubana Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami Wali walidina dan untuk orang tua-orang tua kami Wali masyayikhina dan untuk guru-guru kami Wa liman ahabba dan untuk orang yang suka Wa ahsana ilayna dan baik kepada kami Wa liman awsona dan untuk orang yang awsona Berpesan kepada kami atau mewasiatkan kepada kami Biddu'a dengan doa Allahumma ahsin akibatana Ya Allah baguskanlah akibat hasil akhir Fil umuri kulliha pada semua perkara kami Wa ajirna min khizyi dunya Dan jauhkanlah kami daripada kejelekan yang ada di dunia Wa azabil akhirah dan jauhkan pula kami dari siksa di negeri akhirat Allahumma ya Allah urzukna karuniakan kepada kami Rizqan jadidah Rizqi yang selalu baru Wa umran towila Dan karuniakan juga umur yang panjang Wa mahalan kathira Dan karuniakan juga kepada kami harta yang banyak Wa khairan qariba Dan karuniakan juga dekat dengan kebaikan Wa syarram ba'idah Dan karuniakan pula jauh daripada kejahatan Wa waladan shaleha Karuniakan pula kami anak yang shaleh Wa amalan makbulah Dan karuniakan pula amal yang diterima makbul Wa tija rotalan tabur Dan karuniakan pula dagangan yang tidak merugi Ya arhamar rahimin Rabbana hab'lana wahai Tuhan kami Berilah kami min azwajina dari pasangan kami Wa zurriyatina dan zurriyah kami Keturunan-keturunan kami Kurrot a'yun Jadikanlah sebagai kurrot a'yun penyejuk mata Wa ja'alna lilmuttaqina imama Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa Allahumma ya Allah Inna sesungguhnya kami nas'aluka Meminta kepada engkau Huda petunjuk Wa tuqo dan ketakwaan Wal afafa dan kesolehan Wal hina dan kekayaan Nanti ulang tiga kali Rabbana wahai Tuhan kami Atina berilah kami Fi dunya hasanah Di dalam dunia itu Hasanah kebaikan Wa fil akhirati Dan di negeri akhirat pula Hasanah kebaikan Wa qina a'za banar Dan pelihara lah kami A'za banar Siksa api neraka Seperti itu insya Allah Kurang lebih artinya Kita tutup dulu Dengan bacaan hamdallah Alhamdulillahi rabbil alamin Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Terima kasih atas segala dukungan Saya akhiri Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh